Intro Please don't make so much noise I'm trying to work Aku sedang mencoba untuk bekerja Oke, jawabannya itu Karena konteksnya kan gini ya Dia tuh sedang mencoba bekerja gitu kan Yang disini tuh sedang dilakukan Terus ada orang yang bikin noise Terus dia itu bilang Please don't make so much noise Jangan bikin keributan Aku lagi kerja nih I'm trying to work gitu ya Jadi ini tuh sedang Ketika ngomong itu bersamaan Dia tuh juga sedang kerja Bukan I try Kalau I try itu kan aku selalu mencoba ya Jadi kalau simple present itu selalu tiap hari Kalau present continuous itu berarti Pas ngomong itu pas lagi ngerjain itu Nah kalau do I try Berarti jelas ini pertanyaan soalnya ya Do I try kan untuk question Jadi do I try Tanda tanya Am I try yang ini juga untuk question Andrew started evening classes recently He's learning Japanese Japanesenya kok disini Sorry ya Jepangnya yang ini ya Japanese Maksudnya bukan sekarang ini dia sedang belajar Japanese Tapi ini pada waktu kurun waktu ini ya Kurun waktu ini Andrew tuh sedang learning Japanese Tapi mulainya Mulainya kan mulai kelasnya kan sudah dulu Sudah berlalu ya Mulainya sudah berlalu Started apa? Started evening classes Ngambil kelas sore Dia saat ini itu dia sedang punya program He's learning Japanese Ada yang jawab He learns Japanese Kalau he learns Japanese itu berarti Timeless ya Jadi simple present kayak gini itu timeless Jadi dari dia selalu belajar Japanese Padahal gak selalu Padahal dia itu hanya ini Pas sekarang ini kurun waktu ini Dia itu sedang belajar bahasa Jepang Kalau yang ini He does learn Jadi kalau kalimatnya positif Dasnya gak bisa keluar begitu ya Kecuali kalau Bahasa percakapan Dan pengen menekankan pada kata Dia itu memang sedang belajar bahasa Jepang Kalau kalimat biasa enggak Kalau ini gak masuk akal aja He is learning chat He isn't Semalahan Jadi recently itu ya baru-baru ini Satu jam yang lalu kayak gitu ya Satu hari yang lalu Lima menit yang lalu itu sudah lampau Recently itu baru-baru ini gitu The earth goes around the sun Jawabannya kok bisa goes Kenapa? Karena ini fakta Ya karena ini fakta Jadi selalu tiap hari kan Gak ada kelewatannya Kalau go ini salah Kenapa goes salah? Karena the earth itu berapa? Satu Harusnya bukan go tapi goes ya Kalau yang is going salah Karena Ya kan sedang mengelingi gitu kan Padahal Itu gak sedang emang tiap hari begitu Emang itu fakta Jadi selalu Iya Memang pada waktu ini sedang dilakukan gitu Jadi ada Ada isian waktunya gini ya Ada isian waktu panjangnya Jadi nanti Jadi ada mulainya Ada akhirnya Kita ada di tengah-tengah ini Kalau Continuous itu Kalau isn't going Sama aja alasannya sama yang Is going Sama alasannya Ya yang simple present itu yang fakta Fakta atau aktivitas harian Ada rutinitas Mau rutinitas mingguan Bulanan Per seratus tahunan Itu juga masih rutinitas Kalau emang ada ya Itu memakainya yang Simple present Kalau yang present continuous itu Yang memang sedang terjadi Pakainya Kalau misalnya Simple present Sebenarnya enggak sih Kalau memang mau simple present Itu nanti Is going Is going to Ini harusnya Is going to Kalau memang Mau gitu loh Rise Dada-dada In cold climates Jawabannya Doesn't grow Ya ini fakta Padi Itu tidak tumbuh Di cuaca Dingin gitu ya Ini kalimat fakta Is growing Salah Kalau Is growing kan berarti Padi Sedang tumbuh Itu kan Kalau does grow Ini yang Does grow Salah Karena Kalau memang positif Harusnya dasnya Enggak keluar kayak gini ya Ya dasnya Enggak boleh keluar Don't grow ini Salah Karena paketnya kok don't Gitu kan Ras itu berapa ini Ras itu berapa sih Gak bisa dihitung ya Uncountable Uncountable Diperlakukan seperti Singular Dianggap satu Jadi Ya doesn't grow Bukan don't grow Oke Sarah Is a vegetarian She Doesn't eat meat Ini Kalimat fakta Sarah itu Seorang vegetarian Dia tuh memang gak Semakan daging Memang dia tuh Tidak makan daging Oke Ada yang jawab Don't eat Kalau don't eat ya Karena she ya Doesn't ya Bukan don't ya She doesn't eat Is eating gak ada Isn't eating Isn't eating meat Nah kalau isn't eating Artinya dia Tidak sedang makan daging Ya kayaknya sih Pas juga grammarnya ya Cuman Maksudnya bukan itu ya Maksudnya Memang Sarah itu Memang orangnya Anti makan daging Itu maksudnya Why are all these people here What's happening Ini sedang terjadi Jadi mau tanya Apa yang sedang terjadi Tapi sekarang Ini lagi ada peristiwa apa What's happening Nah kalau what does happen Kalau mau tanya itu Yang ada malah What happens ya What happens Tapi maksudnya bukan What happens itu What happens yang everyday What happens Itu Kepertanyaan What happens At the world Is that Kayak gitu Jadi apa yang terjadi Dunia saat ini Tapi tiap hari Bukan yang saat ini Kalau ini kan kayak ada Rame-rame Terus ini banyak orang Yang gerombol What is happening Kalau what's happening Yang pertama ini salah ya Ini karena kalau tanya itu Ya what happens Pakai S ya malahan ya What happens Julia is good at languages She speaks for languages Very well Jawabannya adalah She speaks Kalau she speaks for languages Very well itu Maknanya apa ini Jadi ada perbedaan Kalau kita mau ngomong Dia bisa Bicara empat bahasa Dengan baik Itu ya Kalau di bahasa kita Ini bilang bisa gitu Tapi kalau bahasa Inggris Bilangnya She speaks Gak ada bilang She can speak Itu gak ada Karena dia tuh She speaks For languages Karena dia tuh emang Berbicaranya empat bahasa itu Bukan she speaking Kalau she speaking Berarti sekarangnya Dia sedang ngomong empat bahasa Saat kalimat ini ditulis Dia sudah ngomong empat bahasa Which is very impossible ya Jawaban yang kayak mendekati Ya she speaking Agak-agak Maksudnya gak salah-salah banget Gitu ya Kalau she speak ini Ini gak ada yang milih sih ya Jelas salah ya Harusnya ada S-nya kan She does speak ini Ya kalau kalimat biasa Dasnya gak perlu keluar ya Does speak Does sama speak Jadiin satu Kalau kalimat positif Jadinya apa ya Jadinya ya Speak with S Dasnya keluar Ketika kalimat itu Jadi negatif Ya Atau jadi tanya Itu baru udah saya keluar Are you ready yet? Everybody is waiting for you Kamu sudah siap belum? Semua orang tuh Sedang menunggu ya Jadi ketika ngomong itu Banyak orang tuh Sedang menunggu Tadi ya Si Sasha tadi ya Everybody itu hitungannya berapa? Satu Everybody itu satu Ini ada yang jauh Everybody are waiting for you Which is Ini salah ya Which is salah Karena everybody tuh Dihitung satu aja Everybody waits Kalau waits berarti Nunggu tiap hari Gitu ya Everybody wait yang ini Kurang S Kalau misalnya Mau bener gitu loh I've never heard This word How How do you pronounce it? Ini pertanyaan Sedang Atau bukan? Bukan ya Ini pertanyaan apaan itu? Aku belum pernah denger Kata ini Gimana sih cara ngucapinya Gitu kan How do you pronounce it? Karena jawabannya nanti akan gini We pronounce it gitu ya Karena selalu Kita tuh selalu mengucapkan itu We pronounce it Apa gitu Pronunciationnya We pronounce it bla 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 Jadi bukan Oke Bukan ini How are you pronouncing it? Bagaimana Kamu Sedang Gitu kan berarti sedang Karena Kalau ngomongin pronounce itu Cara kita mengucapkan Itu cara kita mengucapkan Harus setiap hari begitu Tidak ada sedang sekarang Terus besok berubah tuh Enggak ya Who is that man? Siapa laki-laki itu? Why Is he looking At us? Berarti Siapa laki-laki itu? Terus laki-laki itu Pada saat dia ngomongin tuh Sedang Ya sedang melihat ke kita Why Is he looking At us? Oke Jawabannya yang ini Yang He is looking Itu salah Karena Kalau kalimatannya Itu Subject Pub-nya dibalik ya Jadi bukan he is Melainkan Is he Is he looking Gitu Nomor lima Dan tiga Salah thanks Karena kalau Misalnya Why does he look at us? Why does he look at us? Berarti kenapa dia Melihat kita tiap hari? Yang tiga ini Salahnya Kalau mau tanya Harusnya gak gini ya Harusnya diinversi Kayak ini Ini versi salah dari Does he look? Don't put the dictionary away I'm using it Jangan pindah tamusnya Aku sedang menggunakannya Gitu I'm using it I do use it No That's not the answer I use it No I use it tuh berarti Aku tiap hari Maka itu Berarti dipindah gak apa-apa Kan masih bisa Nanti masih bisa besok Gitu ya Kalau I'm using it Ini tuh sedang dipakai kerja sekarang Sampai jumpa